Ketelakaan beruntun terjadi di Jembatan Peloso baru Jombang Jawa Timur minggu pagi. Dalam peristiwa tersebut, satu orang tewas dan sebuah kendaraan roda tiga hangus terbakar. Kejadian berawal saat sebuah mobil pikap melaju dari arah utara Babat Lamongan ke arah selatan Jombang. Begitu tiba di Jembatan Peloso, sopir pikap perusaha mendahului kendaraan di depannya dari sisi kanan. Namun, pada saat yang bersamaan datang kendaraan roda tiga yang berjalan perlawanan. Karena jarak sudah terlalu dekat, kedua kendaraan saling bertabrakan. Selain itu, sebuah motor yang datang dari arah belakang kendaraan roda tiga menabrak bagian depan pikap. Ketugas memadam kebakaran yang datang berusaha memadamkan kendaraan roda tiga bermuatan buah-buahan yang terbakar. Sementara pengendara kendaraan roda tiga yang tewas di lokasi kejadian dibawa ke RSUD Jombang. Pengemudi mobil pikap tidak terluka, sedangkan pengemudi motor mengalami luka ringan dan dirawat di RSUD Peloso. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan roda tiga, roda empat, dan roda dua. Untuk roda tiga sempat terbakar dan kami panggilkan PMK Peloso untuk dipadamkan apinya. Untuk pengemudi roda tiga meninggal binia di tempat, kami bawa ke RSUD Jombang. Untuk korban luka ringan, kami bawa ke RSUD Peloso. Tiga kendaraan yang terliwat kecelakaan kemudian dibawa ke saat latas Polres Jombang beserta sopir mobil pikap. Tim Liputan CNN Indonesia